Intro Halo Sobat Degdegan Jangan lupa saksikan Degdegan Di Youtube Ofisial AMP Jangan lupa di subscribe Like dan comment Sosok temkuan yang seperti ini di cepuk Sosok kita kita semakin dekat Dia bilang makasih Makasih sama kita Kalian sudah datang Dan kami Tau maksud kalian untuk datang disini Untuk apa Dia bilang Ayo Ayo bantu kami Bantu kami supaya tempat ini Atau usaha Usaha bisa dibilang majikan saya Jalan lagi dengan baik Walaupun sampai saatnya juga masih aktif Masih jalan Aduh Syah Gimana mau bantu Aku aja takut Gimana sih Ketanya dia baik Kok nyerang deh Ayo sosok kita main tadi kebawah Oh Eh ngapain kamu Ngapain eh Kakak hati-hati dong Oh Oh Shit Gimana Gimana Allah Masa Awas 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 Udah dong Baik Cepet aja yuk Minta net vision Tim boleh matiin lampu Tidak Gapapa Itu cara komunikasinya Kak Den sama mereka Dan Ananda mencoba berkomunikasi kembali dengan sosok macan dan kakek yang merupakan jin pendamping Untuk membantunya melawan sosok hitam yang tiba-tiba menyerang kami kembali Kamu liat gak sih pangkisanku tadi dari tadi goyang-goyang terus Hah Tidak Gapapa Kadin tiba-tiba Tidak Ayo sini masuk Masuk ya 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 Eh tolong Jagain Kadin dong Tolong Nyalain aja lampunya yuk Yuk Eh tolong dong Iya aku juga takut Gimana sih Maaf ya Maaf ya Permisi ini siapa Assalamualaikum Ini siapa Bapak dengan siapa Bapak dengan siapa Kamu adalah kakek-kakek yang tadi sempat temen saya sebut kan Bapak Mami Pelan-pelan yuk Eh eh Sebentar Aku takut Sini Sini Kamu udah lama ada di tempat ini Kenapa sosok-sosok yang ada disini pada mengganggu disini Iya Iki malu kita masukin Aga Iki Sopo Singdui Sopo Singdui Sopo Singdui Sopo Singdui Siapa Siapa yang Siapa yang Sopo Sing Siapa yang Sopo Singdui Sopo Singdui Sopo Singdui Siapa yang punya pusaka disini Masih Gogo Aika Iku Maluk hidup tak masukin Nyalakan ke Aiki Sampai nantemi He He Awas Eh Eh Jangan Awas 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 Antemi ini Yoh Diantemi ini Geter-geter badannya kak. Aku paling kacot. Jangan. Aku paling kacot. Jangan. Jangan sama-sama. Yang masuk benar lagi. Kacot. Kamu kecepatan. Kamu kecepatan. Kamu kecepatan. Kamu kecepatan. Kamu kecepatan. Kamu kecepatan. Beliau bilang tadi. Katanya temen kamu. Ada yang punya pusaka di sini. Kampunya. Kampunya mati katanya. Gampu banget. Keadaan berangsur membaik di mana Nanda sudah terlepas dari gangguan sosok hitam yang sedari tadi mengganggu kami. Namun entah mengapa tiba-tiba saja Dan Ananda seolah mengalami serangan yang begitu kuat. Di mana Nanda terus-terusan meminta tolong kepada kami untuk dibantu layaknya Nanda sedang dicekik oleh suatu sosok. yang tidak kami ketahui siapa itu sebenarnya. Tolongin. Tolongin. Kenapa ini? Kenapa ini? Tolongin. Aku juga bilang tadi. Eh, Kak Den. Kak Den. Kak Den. Matanya merah. Kak Den. Kak Den. Kak Den. Kak Den. Eh, eh. Sakit banget. Tolongin. Kenapa ini duduknya kecegak gitu. Tolongin. 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 Kak Den. Kak, Kak. Tolongin gue. Tolongin. 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 sakit 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 katanya dibantuin apa sakit insyaa tolongin badang gak badang gak sakit 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 aduh 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 tadi aku udah bilang kita tuh gak bisa kalo cuma bertiga doang harus ada yang bantuin enggak astaghfirullah tapi udah dibantuin ini sama temen-temen kak aku gak tau kenapa aku baru kali ini liat kak den kayak gak bisa nafas dan aku temen-temen aku masih efeknya runtain gua kak kak, muntain, muntain, buang, buang buang ada minum gak buat kak den kak den kasih istirahat dulu yuk kak den kasih istirahat dulu yuk kak den kasih istirahat dulu yuk kak jangan dipaksa jangan dipaksa please jangan dipaksa please ya 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 entah kita istirahat kita boleh istirahat sebentar dulu gak tadi semua kondisinya baik-baik aja kita pun komunikasinya baik-baik terus tiba-tiba sosok yang tadi kita sempat ketemu dan sempat nyambet juga sama badannya kak den itu datang lagi kesini terus aku kaget banget karena kak den tiba-tiba kayak sosok nafas gitu loh takut kenapa-napa keadaan pun akhirnya berangsur membaik setelah nanda mendapatkan pertolongan dari tim kami pun memutuskan untuk beristirahat sejenak demi memulihkan kondisi nanda setelah serangan yang begitu hebat menimpanya oke tadi kita udah sempat istirahat sebentar dan tadi kak den bilang juga tetep mau lanjut ya kak tapi tadi kenapa boleh diceritain gak jadi pada saat dia ada susok hewan yang kakeknya jadi hewan itu kan sebagai tunggangnya macan sebagai tunggang kakek itu tiba-tiba ada susok hitam yang kita temui hitam pekat yang sempat komunikasi juga ke saya datang lagi dan dia bilang kamu ingin mati disini eh kok gitu ngomongnya so tadi dia ngomongnya kayak pake bahasa jawa gitu loh aku kayak terbatas gak paham jadi yang bahasa jawa tadi sempat saya ajak komunikasi jadi saya sempat minta bantuan sama sosok hewan ini sosok hewan ini tapi emang dia itu emang bukan rapasitasnya untuk menanggulangi hal-hal kayak gitu oke mungkin tadi minta bantuan tim minta bantuan tim untuk apa ya bahasanya kita pindahkan atau kita musnahkan sosok ini yang ngeganggu itu ya si hitam itu setelah setelah udah normal tiba-tiba jantung saya kayak kayak diremas gitu kayak teken gitu sakitnya sakit banget kadang-kadang kan emang tidak boleh untuk ikut masalah-masalah kayak gini tapi kita mencoba untuk membantu membantu pemilik tempat ini supaya kedepannya itu baik-baik aja tapi kalau itu malah bahayain kita mah jangan kah iya itu ada sosok wanita yang tadi tuh